Kalau MU itu orang mas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka disusunlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan badan. BPJPH. Apa itu? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang bikin undang-undang ini siapa? Bukan Jokowi, tapi SBY. SBY yang mengamanatkan bikin undang-undang itu. Diamanatkanlah ke depannya sertifikasi produk halal harus dikelola oleh pemerintah. Kalau MUI tidak punya kekuatan memaksa. Diambutnya dewan bukan. Polisi juga bukan. Jaksa juga bukan. Ini banyak orang tidak cerdas, Pak. Cuma bisa komentar ribut saja. Ini main demak, demuk, demak, demuk gitu ya. Apa-apa demo, apa-apa demo gitu. Tentang sertifikasi halal. Apa pandangan Ustadz mengenai sertifikasi halal yang berwenang mengeluarkan sekarang adalah Kementerian Agama. Bukan lagi Majelis Ulama Indonesia. Kalau saya ngejawabnya pas, Pak. Karena saya pengurus MUI. Yang nggak pas itu pengurus MUI bukan. Tapi ngejawab. Itu bikin rusuh namanya itu. Bikin rusuh. Jadi begini, jawabannya ngurutin. Saya dulu pernah ditanya, Pak. Ustadz, banyak betul warung bakso, warung makanan, produk yang belum bersertifikasi halal. Nah Ustadz MUI. Ustadz bisa berbuat apa? Jangan cuma jadi pengurus MUI. Ustadz nggak bisa berbuat apa-apa. Dia terdiam saya, Pak. Digituin orang. Terus apa jawaban saya, Pak? MUI itu ormas. MUI itu organisasi. Dia bukan pemerintah. Bukan eksekutif. Dia bukan yudikatif. Bukan penegak hukum. Dia bukan legislatif. Nggak punya kewenangan apa-apa MUI itu. Dia hanya bisa menghimbau saja. Kecuali, kata saya, kalau sertifikasi halal itu menjadi undang-undang dan yang mewajibkannya pemerintah. Pelaksananya siapa? Eksekutif. Yang menguasai siapa? Legislatif. Yang menegakkan hukum. Kalau ada pelanggaran siapa? Polisi. Jaksa. Hakim. Dan itu jawabannya sekarang, Pak. Pertanyaan itu sekaranglah jawabannya. Kalau MUI itu ormas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka disusunlah undang-undang. Undang-undang yang mengamanatkan pembentukan badan. BPJPH. Apa itu? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang bikin undang-undang ini siapa? Bukan Jokowi. Tapi SBY. PSBY yang mengamanatkan bikin undang-undang itu. Yang buat undang-undang itu zaman PSBY 2014. Akhir masa Presiden SBY. Diamanatkanlah kedepannya sertifikasi produk halal harus dikelola oleh pemerintah. Agar jelas eksekusinya, jelas pengawasannya, jelas monitoring anggarannya, jelas penegakan hukumnya. Jadi warung-warung bakso itu bisa dipaksa semua untuk sertifikasi halal. Kalau MUI tidak punya kekuatan memaksa. Dia buat tadewan? Bukan. Polisi juga bukan. Jaksa juga bukan. Ini banyak orang tidak cerdas, Pak. Cuma bisa komentar ribut saja. Terus biasanya demo. Demo itu kan haram kalau menurut syariat Islam. Kalau dalam negara demokrasi, demo itu boleh. Tapi kalau menurut ajaran Islam, demo itu haram. Makanya di Arab Saudi, demo itu dihukum pancung. Jajalah kalau tidak percaya. Demo di Arab Saudi. Dipancung, Pak. Dengan macam-macam. Ya untung kita bukan Arab Saudi, Pak. Indonesia raya tercinta ini. Yang main demak demo, demak demo gitu ya. Apa-apa demo, apa-apa demo gitu. Pakai baju agama lagi, malu ngedengarnya itu. Nontonnya aja malu. Saya harus ngomong begini, karena kita ini Muslim. Jangan mudah betul memanfaatkan agama itu. Balik lagi bahwasannya, itu memang diselenggarakan agar jelas kepastian hukum. Bayangkan, Pak. Kalau MUI yang menyelenggarakannya, inspektorat tidak bisa mengawasi. BPK tidak bisa mengawasi. Karena MUI bukan penyelenggaran negara. KPK tidak bisa mengawasi. Tidak bisa. Tapi kalau kementerian agama yang melakukannya, dia eksekutif. Ada inspektorat. Ada BPK yang mengauditnya. Ada KPK. Kalau ada pelanggaran hukum di dalamnya. Ini sebetulnya tujuannya ke sana. Cuma bukan berarti pemerintah itu mengabaikan MUI. Tidak ada urutannya. Tidak ada urutannya. Bersama-tidak ada urutannya. Tidak ada urutannya.